Halo, nama saya Nanda. Saya dari Universitas PGRI Semarang. Dan kali ini saya akan menjelaskan cara mendaftar PMB Upgris secara online lewat handphone. Ada 5 jalur PMB Upgris lho. Yang pertama ada jalur prestasi, kemudian ada jalur reguler, ada jalur karyawan, ada jalur RPL, dan juga ada jalur KIP kuliah. Sebelum login di web, yang perlu kalian siapkan adalah identitas diri atau KTP, kemudian rata-rata nilai raport dari semester 1 sampai dengan semester 4, kemudian bisa juga menggunakan ijasa dan foto background merah. Sekarang, Nanda akan menjelaskan cara mendaftar di jalur reguler. Caranya adalah, yang pertama kita masuk ke web di pmb.upgris.ac.id, kemudian kita akan isi formulirnya. Ya, setelah kita masuk ke web pmb.upgris.ac.id, nanti akan ada menu, di mana ada pilihan menu dan ada pendaftaran. Kita klik di bagian pendaftaran, kemudian kita pilih di periodenya. Karena ini jalur reguler, kita pilih di pilihan reguler. Setelah itu, kita masukkan NIK. Jadi, NIK kita sesuaikan dengan yang kita miliki. Dilanjutkan dengan tanggal lahir. Jadi, jangan sampai ada kesalahan, karena itu nanti akan berpengaruh pada isiannya. Setelah berhasil mengisi, ada klik atau ada pilihan lanjutkan. Lanjutkan, itu di klik. Nanti teman-teman atau kalian akan mengisi biodata. Ya, namun sebelum itu ada pilihan kelompok. Nah, di pilihan kelompok itu ada pilihan IPA, IPS, IPC, ada juga pilihan transfer, dan ada KIP kuliah. Nah, pilihan-pilihan ini, nanti untuk pilihan yang IPA, Prodi-nya ada di sini. Kemudian ada di Prodi, oh sorry, ada di kelompok IPS, ada di sebelah sini. Dan IPC ada di atas. Ya, itulah pilihan Prodi. Jadi, tidak berpengaruh dengan jurusan yang ada di sekolah dulu ya. Setelah itu, diisikan saja identitas yang ada pada kolom yang ada di HP. Diisikan, disesuaikan, kemudian sampai di tahap akhir. Oke, setelah terisi semua, di bagian bawah ada jawablah pertanyaan ini, yaitu ada hitung-hitungan, dan tinggal diisi, setelah itu klik daftar. Dan untuk kolom yang tidak tahu atau lupa, misal email lupa, tinggal diisi dengan tanda strip, sehingga nanti tidak akan mengulang dari awal. Nah, setelah berhasil mendapatkan PIN pendaftaran, kalian bisa melakukan pembayaran ke Bank BRI, Bank Jateng, ataupun Bank Mandiri. Nah, setelah melakukan pembayaran pendaftaran, kemudian bisa melakukan cetak kartu pendaftaran. Kita masuk ke web lagi, pmb.obris.ac.id, kemudian kita klik bagian menu, kita klik cetak kartu pendaftaran, namun ketika kita menggunakan HP, kita klik menu lagi, sehingga tampilan di submenunya ada masukkan nomor kartu pendaftaran, dan tanggal lahirnya. Setelah kita masukkan, nanti kita klik cari. Nah, di situ akan muncul kartu pendaftaran kita. Setelah mendapatkan kartu pendaftaran tersebut, nanti bisa kita cetak, atau kita save, untuk nanti melakukan daftar ulang. Setelah mendapatkan kartu tersebut, kita nanti bisa melakukan cek pengumuman, karena selama pandemi, kita menggunakan nilai rata-rata tadi. Setelah cek pengumuman, nanti teman-teman akan mendapatkan hasilnya. Nah, caranya untuk cek, masuk ke web lagi, ke pmb.obris.ac.id, kemudian klik menu, kemudian klik pengumuman, dan klik menu lagi. Nanti akan tampil di situ ada, masukkan nomor kartu pendaftaran, atau masukkan kartu pendaftaran itu, nomornya, dan tanggal lahirnya. Maka di situ akan diketahui, kalian diterima di prodi apa. Jadi setelah kalian, memasukkan nomor pendaftaran, dan juga tanggal lahir, nanti akan bisa diketahui, kalian masuk di prodi apa, kemudian berapa biaya yang harus dibayarkan, dan persyaratan apa saja, yang harus dikumpulkan. Di web tersebut, semuanya sudah ada. Nah, mudah banget kan, untuk daftar di Universitas PGRI Semarang. Pengen tahu biaya kuliahnya? Nanti bisa lihat nih. Pastikan masa depanmu bersama, UpGris. Selamat menikmati.